Berikutnya safari Ramadan di Sungai Bahar, PJ Bupati Moryjambi Bahyuni Deliansyah disambut hangat oleh tokoh agama dan masyarakat setempat. Dalam safari tersebut, PJ juga menyerahkan bantuan untuk Masjid Al-Mukarrabi. Menjabat Bupati Moryjambi Budi Hartono kembali melakukan safari Ramadan 1445 Hijriah dengan buka puasa bersama, sholat maghrib, isya dan tarawih berjamaah. Safari kali ini digelar di Masjid Al-Mukarrabi, Desa Barkah, Kecamatan Sungai Bahar. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah berpesan kepada masyarakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan usai dinamika terjadi saat pemilu. Bahyuni juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat pasalnya masa jabatan sebagai PJ Bupati akan segera berakhir. Di akhir jabatannya, Bahyuni berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan baik dan memberikan prioritas pelayanan kepada masyarakat. Berserta seluruh tempat pilih melakukan safari Ramadan yang kedua di Desa Barkah, Kecamatan Sungai Bahar. Untuk di bulan Ramadan ini, mungkin pesan kita kepada masyarakat seperti apa Pak? Untuk meningkatkan ketakwaan? Ya, tujuannya itulah karena di bulan ini dibukakan pintu yang sebesar-sebesarnya untuk kita berserta rahmi, salim memulafkan, karena kita ada, jadi rugi rasanya ketika kita umat beragama khususnya, umat beragama Islam tidak memulafkan waktu itu dengan sebaiknya. Karena dalam setahun dan satu bulan, kita berikan kita bisa berbuat yang baik, sebaik itu kepada diri kita, kepada masyarakat, kepada masyarakat. Safari ini akan berlanjut ya? Terus sampai di 11 kejamanan, insya Allah ya. Dalam safari tersebut, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah juga menyerahkan bantuan kepada pekurus Masjid Al-Mekarabin. Kedatangan PJ Bupati bersama unsur Forkopimda beserta Sekda Budi Hartono ini disambut hangat masyarakat setempat.